Ketua yang sempat hadir, Sekretaris Pengurus DPD Lampung Selatan. Yang menandatangkan adalah Pak Ketua dan Pak Sekretaris sendiri, Pak Ketua. Kita buka ya, satu-satu. Tadi ada salah satu partai yang ragu ketika ditanya apakah ada calon terpindah korupsi, terpindah kekerasan sekolah terhadap anak, dan terpindahkan badan lakoba. Ini seperti apa, Ketua dari KPU? Kalau KPU tetap ya, pedumannya pakai fakta integritas. Jadi fakta integritas bahwa Ketua Partai dan Sekretaris Partai sudah menyatakan secara lisan, ataupun secara tulis di POM B3, bahwa mereka caleg-caleg yang diajukan bebas dari mantan narapidana, bandar narkoba, kekerasan seksual terhadap anak, dan korupsi. Jadi, di fakta integritas juga, kalau ada caleg yang terlibat, atau mantan narapidana dalam hal, tiga hal tersebut, maka tidak berkeberatan untuk dibatalkan pencalegannya. Ataupun dibatalkan, kalaupun dia terpilih juga bisa dibatalkan.